Oke, selamat menikmati, ini kita akan bekerja, kita ingin DTK. Baik, jom, kita pergi bekerja. Atau dikutang, kemerahan dirasa. Bersama meraihkan lebaran, Aidilfitri sama mulia. Hari Raya, disambut dengan gembira. Kami staf dari perusahaan UKM Bagus ingin mengucapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf, zahid dan mati. Kami wakil daripada PRZS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh warga UTM dan juga staf perpustakaan. Selamat Hari Raya, maaf, zahid dan mati. Kalau lelaki sembai air, kalau perempuan pagi raya buat apa? Pagi Raya, biasa kita sedia-sediakan kuih, terimbai air, tutup selesai rumah nak datang. Lepas itu, kalau ada marhaban, kalau masa kecil dulu, lepas sembaiyang, pergi marhaban. Kenangan Raya paling best, tahun lepas lah. Sebab saya dapat cuti Raya paling lama, sepanjang bulannya. Sebab saya MC, KAC dia, puas dalam Raya. Ini yang terlalu lama tak digunakan sebab kita berada jauh dengan jalan ini, kita kat perantauan. Kita macam ada satu gathering tau. Satu minggu sembuh sekali. Maksudnya, kita bertukar-tukar jawadah. Kita berkumpul dengan keluarga Malaysian yang lain lah. Kita berkumpul ramai-ramai, berkumpul setapai, pergi jalan raya, berkumpul duit raya, balik nanti kat rumah nenek. Kita kira siapa paling banyak yang kita menang. Jadi, terbesar ini, kita berfikir balik, ini kelakar lah kan. Saya berkumpul puasa dulu kecil-kecil, saya dengan sepupu, kita dah masak minggu, makan berdua. Mak balik, masuk ke minyak cepat. So, selamat! Saya sambil di Raya, saya setiasa dengan mak saya. Cuma tahun ni, first time lah puasa, mak saya dah duduk KL. Hari saya, saya first time Raya di suami. First time baru pagi, daripada tahun ni lah, kita sediakan sahur. Selalu mak sediakan, kalau ni kan sediakan sendiri kan. Malam Raya saya, Fahdibas masih kecil dulu, rumah atuk saya banjir. So, kita dah main air, daripada pagi sampai malam, sampai petang, dan kena bantai dengan kutuk. Ke kecil, semua kami akan berkumpul. Sekarang-kurangnya akan berkumpul dan akan beratung lah, beratung untuk dapatkan duit raya. Tapi sekarang tak ada lah, sebab kita dah besar. So, kita pula yang beri duit raya kepada anak-anak dan anak buah. Pengalaman yang menyedihkan, satu tahun ni tak dapat Raya dengan Abah lah. Tak arwah Yahya bin Abdul Ghani. Kestan lah Raya tanpa Abah, Ayah Mentul. Tak langis lah aku. Tahun ni agak istimewa lah, sebab tahun ni, tahun pertama, saya beraya sebagai orang isteri. Dan, merasa teruja untuk beraya dengan adik-anak yang baru. Racun masa tu, yang popular tu lah, yang buluh lah. Gimik dia tu ada masa 10 malam terakhir. Tu rasa-rasa itu, yang buluh tu macam hebat lah. Ha, berlang-laman antara rambut sebelah lah. Rasa-rasa sekolah-sekolah dulu kan, malam raya lah, tengah-tengah syok-syok main meriam tu. Tiba-tiba polis tak, tak terabur semua lagi. Zaman dulu-dulu kan kanak-kanak, main bunga api terbakar tangan. Terbakar tangan. Bunga api tu meletup ke bawah kan, terbakar lah tangan. Itu dalam umur 7 tahun, 5-8 tahun, itulah. Saya tak guna guna puasa, tak ada orang beton. Guna puasa, jangan puasa. Dah terubut. Masa bulan puasa, saya setulah mengalami satu kemalangan jalan raya. Dan mengalami patak pada jadi tangan saya lah. So, kesan dia tu membawa kepada Hari Raya. Saya tak boleh makan, gunakan tangan. Jadi, pada masa tu, isteri saya yang suapkan saya makan lah. So, Alhamdulillah. Ada juga orang nak suapkan hari makan. Dalam seumur hidup beraya, pertama kali saya tak boleh pakai baju raya, ialah tahun lepas tu lah. Pasti orang tak dapat dilupakan kot. Kedua-dua tangan saya bersimen. Tak muat nak pakai baju raya. Baju raya tak siap. Jadi, masa hari raya pertama, kita orang semua satu adik-adik-adik berhati, satu bandi pakai baju mencak. Selalu, hari raya, terbaik lah. Kuih jadi kegemaran abang, kuih apa? Itad. Biskut sampat. Lepas tu, dengan atas dia ada buah campuran kan. Warna-warna ni merah, hijau. Lepas tu ada kelapa kering. Dengan ada taburan kacang badak. Memang terbaik. Sekali masuk mundut, tengah. Apa ni, tak nenas? Jadi, satu kegemaran. Itu saja. Bagi saya, kuih kaptit lah kot. Yang ada, yang coklat, yang ada lettuce choice tu. Kalau dua balang lah, saya sorang tak cukup kot. Rampun, tak nenas. Tak nenas kuih paling saya suka. Bukan saya je, saya happy bersuka. Benda wajib yang ada pada hari raya. Kalau tak ada, habis lah. Ayah saya mesti tanya. Mana tak nenas dia. Saya pun suka family semua kutu. Terbaik kuih goyang. Warisan ibunda. Tapi ibunda dah tak ada. Kuih goyang, saya suka kuih goyang ni macam. Orang sakit ni, janganlah tanya. Terbaik. Raya tu dah ambil COVID.